selamat menikmati 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 Suatu integral yang lebih mudah Dalam Mencari nilai integralnya Kalau dengan limit itu juga bisa Kita akan mempartisi dari grafik yang sudah ada Kemudian kita partisi menjadi beberapa bagian Kemudian nanti Kita masukkan ke limitnya Nanti akan ketemu Nilai dari luasan Grafik tadi Kemudian lebih lanjut lagi Kita bisa menggunakan integralnya Nanti nilainya sama Menggunakan limit dan juga menggunakan integral Nah dengan menggunakan simbolnya integral ini Ini akan lebih mudah dalam Perhitungan Nah dua studi ini adalah Yang menjadi fokus pada Kalkulus Setelah belajar tentang limit Jadi limit disini Bisa digunakan dalam diferensial Pada awalnya kemudian Untuk integral juga Menggunakan limit Seperti itu ya Jadi fokusnya adalah di Turunan dan integral Oke Nah mengenai grafik disini Pastinya Kita bisa mencari suatu Grafik dari suatu fungsi yang diketahui Atau sebaliknya Kita bisa mencari fungsi dari Grafik yang diketahui Nah untuk mencari grafik ini Juga kita sudah belajar di materi-materi sebelumnya Dan mencari grafik lah Kalau disini kita mengulas Kembali Cara menentukan Persamaan Garis Yang hanya diketahui Sketch-nya saja Grafiknya saja Gitu ya Oke ini di contoh 5.1 Gambarnya seperti ini Kemudian tentukan persamaan garis Dari gambar di samping Oke Untuk mencari persamaan garis Disini ada beberapa Yang harus kita Tentukan terlebih dahulu Yang harus kita ketahui terlebih dahulu Yang pertama adalah titiknya Nah dari grafik ini Kita harus menentukan titik mana Yang secara spesifik Tertampang dalam gambar tersebut Yang muncul di gambar tersebut Itu titik mana Oke kemudian Kalau sudah kita temui titiknya Kemudian kita mencari M-nya Atau gradient-nya Nah setelah kita ketahui titik dan gradient Baru kita bisa masukkan Kedalam bentuk umum Dari persamaan garis Gitu ya Jadi itu adalah alurnya Oke kita cari titiknya terlebih dahulu Nah ini yang bisa Pas dengan garis adalah Disini ya Ini saya misalkan adalah Titik A yaitu 0,-1 Kemudian titik B yaitu 1,0 Oke Nah disini kita membutuhkan Minimal 2 titik Karena kita akan mencari gradient Mencari M Rumus M sendiri adalah Y2 Y2-Y1 Per X2-X1 Sehingga kita harus mencari X1-Y1 Dan X2-Y2 Nah disini adalah Kita misalkan yang A adalah Yang X1-Y1 Kemudian B nya adalah X2-Y2 Oke Kemudian dimasukkan Dalam rumus M nya Sehingga M nya ketemu 1 Oke ini Y2 dari sini ya Ini Y2 Ini Y1 Kemudian X2 Ini X1 Kemudian dioperasikan Manda akan ketemu nilai M nya Nah setelah M nya ketemu Nah kita masukkan ke dalam Persamaan garis Nah disini kita ada 2 titik Nah kita bisa menggunakan Salah satunya ya Kalau disini Saya menggunakan yang Titik B Kita fokus di titik B ya Kita menggunakan yang ini Kemudian dimasukkan ke rumusnya Y itu Y-Y Kali disini B ya Y-YB Sama dengan Sat M Kali X-XB Itu ya Kemudian dimasukkan Nilai-nilainya Y nya dimasukkan M nya dimasukkan X nya dimasukkan Sehingga ketemu Y sama dengan X-1 Ya sehingga persamaan garis Pada gambar samping Adalah Y sama dengan X-1 Oke Lanjut Nah setelah persamaan garis Kita Ketahui Nah berarti kan Dari sketch saya tadi Dari gambar seperti ini tadi Kemudian kita Bisa mengetahui Nilai fungsinya Atau nilai persamaan garisnya Nah kalau persamaan garis Sudah diketahui Nah kita bisa Menentukan Luasnya Di contoh 5.2 ini adalah Dengan Kasus yang berbeda Kita akan mencari Luasnya Tapi alurnya Tadi adalah sama ya Alurnya Yang pertama adalah Misalnya Kalau dari grafik Grafik seperti ini Kemudian kalau belum Diketahui Persamaan garisnya Berarti kita mencari dulu Persamaan garisnya Nah kalau sudah diketahui Persamaan garisnya Baru kita bisa Mencari luasnya Itu alurnya Berarti Kita tidak bisa mencari Luasnya Kalau fungsinya Belum ada Atau belum diketahui Kita harus mencari Fungsinya terlebih dahulu Oke karena disini Fungsinya sudah diketahui Persamaan garisnya Sudah diketahui Ini ya Kemudian kita masukkan Ke rumus luasnya Nah disini kita tidak Rumusnya adalah AX AX adalah luasan Yang disini Yang diarsir ini Oke Adalah Integral dari A sampai B FT DT A dan B ini adalah Batasnya Batasnya A nya adalah Satu Kemudian B nya adalah X ya Karena disini tidak diketahui Oke Kemudian FT nya adalah Sepertiga T Plus dua Per tiga Ini adalah Persamaan garisnya Oke ini Persamaan garisnya Nah setelah itu Kita operasikan Kita cari ya Nilainya Sehingga Integral dari Sepertiga T Plus Dua T Itu adalah Seperti enam T kuadrat Plus dua T Dua per tiga T Nah ini adalah Batasnya Batas dari Batas atasnya X Batas bawahnya adalah Satu Itu ya Dan kita masukkan Nah kita Substitusikan X nya dulu Kedalam T Berarti sehingga menjadi Seperti enam X kuadrat Plus dua per tiga X Nah ini adalah Dari X nya ini ya Ini dari X Ini adalah T diganti dengan X Kemudian dikurangi T nya ini Diganti dengan Satu Oke ya Kemudian Kalau sudah Sudah disederhanakan Sehingga menjadi Ketemu Seperti enam X kuadrat Plus dua per tiga X Min lima per enam Ya jadi AX Atau luasan dari ini Luasan yang Di arsir ini ya Luasannya di arsir ini Adalah Seperti enam X kuadrat Plus dua per tiga X Min lima per enam Ya luasnya masih ada Variable X nya Karena memang Di grafisnya sendiri X nya tidak diketahui Tapi misal Kalau X nya sudah diketahui Misal itu Tiga Atau empat Atau lima Ya tinggal dimasukkan Saja ke AX yang sudah Diperoleh yang akhir ini Oke Nah dari lima titik dua ini Silahkan dicermati ya Tadi kan AX sama dengan Tadi ini ya AX sama dengan kan ini AX sama dengan integral Dari 1 sampai X FT nya tadi ya Nah ini Kemudian diperoleh AX nya adalah Sebenar X kuadrat Plus dua per tiga X Min lima per enam Oke Nah dari sini Dari AX ini Kemudian kita coba AX nya kita turunkan Nah untuk rumus Penulisan Turunan Nah kita bisa menggunakan Simbol A aksen boleh D per DX juga boleh ya Nah ini adalah Kita turunkan Nah ini ada A aksen nya A aksen Oke setelah diturunkan adalah Oke ketemu Sepertiga X Plus dua per tiga Nah ini ya A aksen adalah D per DX Dari A Kemudian kita turunkan Ketemu jawabannya Sepertiga X Plus dua per tiga Oke lah dari sini Oke dari sini ya Ini kan tadi Ini kan D D A D E D A D E D A D E Kemudian A nya Adalah I tegali ini tadi Nah ini kan A ya Oke Sehingga D per DX D dari integral ini Karena A nya saya ganti Dengan integral ya Karena sama ini A X Ini juga A X Ini A X Ini juga A X Maka D per DX D dari integral Satu sampai X Seperti 3T Plus dua per tiga Sama dengan Seperti 3X Plus Dua per tiga Oke Nah dari sini Saya akan dicermati Bahwa bentuknya ini Mirip ya Nah ini Seperti 3T Plus dua per tiga Ini Seperti 3X Plus dua per tiga Hanya beda Variable saja Turunan dari integral Nah kembali ke Fungsinya yang awal tadi Ya mirip sekali ya Beda variable T Dan variable X Oke Nah ini contoh lain Ada contoh 5 di T3 Di sini ada F E Ada gambar seperti ini ya Ini sudah diketahui Y nya Ini sama dengan T kuadrat Kemudian Kita cari Luasnya Nah untuk mencari luasnya Kan kita harus Menentukan beberapa Bagian ya Karena kan ini Kita menggunakan Jumlah Riemann ya F X Sudah diketahui T kuadrat Kemudian delta X Adalah Kita bagi menjadi N partisi Berarti delta X Adalah X per N Oke Kemudian kita Tentukan X I nya Yaitu X ini Sama dengan I kali delta X Sehingga Sama dengan I kali X per N F X Delta X Dan X I Sudah kita Ketahui Sehingga kita Masukkan dalam Rumusnya Yaitu menggunakan Sigma itu ya Sigma I Sama dengan 1 sampai N Dari F X I Delta X Oke Kita pelan-pelan Yang pertama adalah X I nya Kita ubah Sesuai yang sudah Diketahui tadi Nah ini X I nya Ini X I Kita ubah X I Dan delta X Dari mana ini Nah dari sini ya Dari sini X I dan Delta X saja Yang kita Ganti terlebih dahulu Ini sebenarnya Kemarin sudah kita pelajari Tapi kita Ulang lagi gitu ya Oke setelah ini Nah karena F X tadi adalah Sama dengan T kuadrat Berarti F I X per N Ini Kita Masukkan ke dalam Fungsi yang sudah Diketahui Berarti ini Ini kita ganti Dengan X nya ini Berarti menjadi I X per N Kuadrat Karena disini Kuadrat Maka disini juga Kuadrat X per N nya Tetap Oke setelah itu Kita jabarkan Menjadi I kuadrat X kuadrat Per N kuadrat Ini masih tetap Nah kalau sudah Kemudian Kita kalikan ini Karena kita sudah Tidak ada pangkatnya Kita kalikan dengan ini Sehingga menjadi I kuadrat X pangkat 3 Per N pangkat 3 Ini ya Oke Kemudian Yang tidak ada Selain variable I Itu kita Pindah ke depan Menjadi X pangkat 3 Per N pangkat 3 Sigma I kuadrat Oke Melihat bentuk I kuadrat ini Ini kan Bentuk dari Jumlah khusus Yang rumus 2 Nah silahkan dibuka lagi Ada rumus 1 Rumus 2 Rumus 3 Rumus 4 Nah sesuai dengan Pangkatnya ya Kalau disini pangkat 2 Berarti kita menggunakan Rumus 2 Nah rumus 2 itu Berarti sigma I sama dengan 1 Sampai dengan N Dari I kuadrat Itu bisa kita ganti Dengan N kali N plus 1 Kali 2 N plus 1 Per 6 Oke kita jabarkan Seperti biasa Kemudian 6 nya Kita pindah Tempat ya N pangkat 3 Kita masukkan ke sini N 6 nya pindah Nanti supaya kita bisa mencoret Kemudian kita sendirikan ini Ini N N plus 1 Kali 2 N plus 1 Ini menjadi 2 N pangkat 3 Plus 3 N kuadrat Per N Kemudian kita pecah Semasing-masing Kemudian ini bisa kita coret Karena sama semuanya N Ini juga Oke Ini juga Sehingga penuh sederhananya adalah X pangkat 3 per N X pangkat 3 per 6 Kali 2 plus 3 per N Plus 1 per N kuadrat Nah ini bentuknya ya Ini masih bentuk dari Ini Sigma F X C delta X Nah ini ya Bentuk akhirnya Oke ini sudah kita pelajari kemarin Oke Nah untuk mencari luas B Ini kan kita bisa menuliskan dengan integral ya Yaitu integral dari 0 sampai X Karena disini adalah batasnya dari 0 Kemudian dari sampai X gitu ya Dengan fungsinya adalah T kuadrat Oke Kemudian Untuk luas sendiri Kita juga bisa menggunakan limit Yang awalnya kemarin itu ya Sudah kita menuliskan limit Dan tadi hasilnya sudah kita ketahui Yaitu X pangkat 3 per N Per 6 Kali 2 plus 3 per N Plus 1 per N kuadrat Ini sudah kita cari di slide sebelumnya ya Oke Dari nilai limit ini Hasilnya adalah X pangkat 3 per 3 Oke ya Sehingga Hasil dari BX Adalah X pangkat 3 per 3 Oke ya Nah kemudian dari B ini Nah kita coba kita turunkan Sehingga B aksen itu sama dengan D per DX dari B ya Karena turunan dari B Nah B nya apa? B nya adalah Ini X pangkat 3 per 3 Sehingga turunannya adalah X kuadrat Oke Nah sekarang silahkan ditermati Sehingga D dari sini Nah ini D per DX dari B Dengan B tadi itu adalah Integral ini Nah kan sama Sehingga nilai D per D dari Integral T kuadrat DT Sama dengan X kuadrat Nah bentuknya Mirip Nah mirip ya ini ya Hanya beda variable saja Satunya adalah T kuadrat Satunya adalah X kuadrat Itu ya Oke itu tadi adalah Cara mencari luas Kemudian dari luas Hasilnya itu Kita bisa menurunkan Dan ternyata hasil dari Turunan dari integralnya Itu adalah Bentuknya mirip sekali Itu ya Nah itu adalah Ada keterkaitannya Seperti itu Oke itu dari contoh 5.3 Nah dari sini Ini ada latihan yang pertama Yaitu Tugasnya adalah Tentukan persamaan garis Dari gambar berikut Kemudian tentukan luasnya Nah sehingga Di sini ada gambar Grafik Kemudian silahkan dicari Persamaan garisnya Terlebih dahulu Kemudian dari persamaan garis Yang ditemukan Nah itu silahkan dicari Luas Air Areanya Dari sini ya Luas AX Persesnya ini Prosesnya sama dengan Yang materi yang Tadi kita bahas bersama Oke itu tadi Materi tentang Hubungan antara Kalkulusan limit Selanjutnya nanti Kita akan Lanjut ke materi berikutnya Yaitu tentang Terama dasar yang pertama Tunggu video Berikutnya Terima kasih